Intro Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan perkara persilisian hasil pemilihan pilkada tahun 2020 pada Rabu 27 Januari 2021 Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra Perkara yang terregistrasi dengan nomor perkara 102 tahun 2021 diajukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah Masrun dan Habib Siadi Paslon nomor urut 3 tersebut mempersoalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang menetapkan pemohon pada peringkat kedua Dengan perolehan suara sebanyak 155.391 suara sedangkan paslon nomor urut 4 Patul, Bahri, dan Nursiah memperoleh suara 199.299 suara Adanya selisih suara antara pemohon dengan pasangan nomor urut 4 tersebut sebagai akibat dari pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif MK juga menggelar sidang PHP Bupati dengan nomor perkara 110 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sumbawa Sarah Fudin Jarot dan Muklis Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Permohonan PHP selanjutnya dengan nomor perkara 126 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bima Safrudin H. M. Nur dan Adi Mahyudi Pemohon menganggap terdapat pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif baik oleh KPU Kabupaten Bima maupun pasangan nomor urut 3 atas nama Indah Damayanti Putri dan Dahlan M. Nur Bayu Caksono, MKTV News, M. Porkan Terima kasih telah menonton